Dari ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya-karya tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya disini adalah tadi yang saya sampaikan, kesemakmuran, kesetaraan, keadilan dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua, bukan menjangkau sebagian. Tadi ada ilustrasi, saya ingin cerita sedikit. Suatu ketika saya datang di sebuah pulau namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru ini di ujung timur Tenggara, Maluku Tenggara Barat. Posisinya sedikit di atas Darwin, ini adalah ujungnya Indonesia. Saya datang ke pulau itu, lalu mereka memulai acara dengan berkumpul kira-kira seratus orang. Di tempat itu belum ada listrik. Belum ada listrik. Lalu mereka menyiapkan diesel untuk sound system. Dieselnya ditaruh kira-kira 20-30 meter dari lokasi acara. Supaya ramainya diesel tidak terdengar kita. Di tempat itu acara mau dimulai. Lalu yang mimpin acara bilang, Saudara-saudara semua, mari kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hati saya bergetar. Di sebuah tanah yang tidak terdengar kita. Di tempat itu acara mau dimulai. Lalu yang mimpin acara bilang, Saudara-saudara semua, mari kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hati saya bergetar. Di sebuah tanah yang listriknya belum masuk, mereka memulai acara dengan menyatakan, kami mencintai Republik ini, walaupun Republik ini belum menunaikan janjinya di tempat ini. Kalau om menurut Pak Jirwan, Pak Anies itu sendiri sosoknya seperti apa, Mas? Apa-apa? Sosok Pak Anies. Sosok Pak Anies sendiri gimana, Mas? Sekali lagi, beliau itu ya role model kepala daerah yang sukses membangun Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memamparkan sejumlah terobosan yang dilakukan selama menjadi orang nomor satu di ibu kota. Mulai dari pembangunan, transportasi hingga penanganan COVID-19. Anies menyinggung soal gaya kepemimpinan di Indonesia. Anies lalu bercerita tentang gagasan dalam sebuah pengambilan kebijakan. Seorang pemimpin tidak bisa hanya memikirkan karya saja tanpa adanya gagasan. Anies merumuskan pengambilan kebijakan yang dilakukan di Jakarta dalam tiga hal, yakni gagasan, narasi, dan karya. Apabila tidak ada gagasan dan narasi, karya tidak memiliki makna. Ia pun menyesalkan sejumlah pihak yang mempersoalkan kata-kata. Sebab gagasan memang dalam bentuk kata-kata. Jika tidak ada kata-kata, maka tidak ada kitab suci. Anies kemudian bicara tentang transportasi yang membuat kesetaraan antara sesama warga masyarakat yang beraktivitas di Jakarta yang membenahi transportasi dengan tujuan. Setiap orang, mulai dari Presiden, Menteri, CEO, Office Boy, sampai pengangguran merasakan kesetaraan transportasi yang sama. Bahwa persatuan itu harus dirawat, harus diperkuat dengan ada kebijakan-kebijakan yang membuat perasaan kesetaraan yang menghadirkan rasa keadilan. Persatuan akan sulit sekali dipertahankan, sulit diperkuat bila dalam ketimpangan. Ketimpangan sangat sulit sekali menghadirkan persatuan. Tapi kesetaraan akan bisa memperkuat persatuan. Itu yang kita coba bangun di Jakarta. Jadi sebuah tahun jawab dan Alhamdulillah di Jakarta ikhtiar itu kita lakukan sama-sama. Kita membangun dengan harapan bisa menjadikan bangunan apapun yang dibuat, menumbuhkan perasaan persatuan. Ya Bapak semuanya, kalau kita lihat, bikin transportasi umum. Supaya apa? Ada perasaan bersatu. Kenapa perasaan bersatu? Karena kalau di kendaraan umum, siapa saja duduknya sama rendah, berdirinya sama, tidak ada. Bisnis kelas, tidak ada ekonomi kelas. Semuanya sama. Di Jakarta dibangun 241 km trotoar. Untuk apa? Kita merasakan kesetaraan. Semua program, dari mulai bantuan sosial, sampai program pendidikan, pesannya adalah kesetaraan untuk bisa menghadirkan persatuan. Pihaknya membangun transportasi yang masif. Jalur bus di Jakarta yang awalnya 23-24%, kini menjadi 85% di wilayah Jakarta. Jumlah penumpang per hari 360 ribu di tahun 2016, kini meningkat menjadi 1 juta orang. Anies juga bercerita, Jakarta kota yang besar, namun seperti terkota-kota, antar warga masing-masing tanpa ada kesetaraan. Karena pemerintahnya membiarkan ini semua diatur oleh market tanpa intervensi. Ia memberikan gagasan, tidak usah memerangi pasar, harusnya mengatur pasar untuk bisa membangun tujuan kesetaraan bersama. Anies mencontohkan kesetaraan di sekitar Bundaran HI. Di sana ada 3 mal, yakni Grand Indonesia, Plaza Indonesia, dan Tamrin City. Kini, para pengunjung merasakan fasilitas pejalan kaki yang setara. Meskipun kemampuan ekonomi pengunjung Grand Indonesia dan Tamrin City berbeda. Yang masuk Tamrin City tidak berani masuk ke Grand Indonesia. Yang masuk Plaza Indonesia tidak akan masuk ke Tamrin City. Kondisi tersebut tanpa disadari antar warga saling terkotak-kotakan. Meskipun beraktivitas di wilayah yang sama, negara membiarkan itu hadir. Lalu Pemprov DKI Jakarta mengubah semua itu. Sekarang, semua harus disatukan. Yaitu, pendistrian jadi satu. Anies kemudian bercerita tentang integrasi di Stasiun Cakra Selaras Wahana di Jalan Trunojoyo, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum dirinya menjabat, antara Stasiun dan Transjakarta di daerah tersebut tidak tersambung. Bagaimana membuat sebuah sistem transportasi umum massal yang terintegrasi. Sehingga antar moda transportasi di Jakarta itu menjadi sebuah kesatuan. Konsekuensinya bagi warga, bisa berangkat dari mana saja, bisa transfer dengan mudah untuk tujuan ke mana saja. Kata kuncinya, integrasi. Dan integrasi itu harus mulai dari mana? Dari saat perencanaan. Harapan kita, di dalam rancangan-rancangan yang dibangun di Jakarta, adalah bukan hanya membangun infrastruktur untuk infrastruktur, tapi harus ada infrastruktur dengan pesan apa dibalik itu. Membangun trotoar, apa pesannya dibaliknya? soal integrasi, interaksi antar warga. Dan kami membayangkan, perjalanan harus jadi pengalaman. Jadi perjalanan itu jangan hanya sebagai sebuah rutinitas, tapi harus jadi pengalaman yang setiap waktu orang melewati, pada saat itu dia mendapatkan pengalaman yang unik. Itu juga yang sekarang kita sedang dorong di dalam rancangan-rancangan kita. Perempatan ini, sudutnya adalah kantor ASEAN. Kantor ASEAN yang lama, dan di sebelahnya adalah tukas kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Itu sekarang sudah di-fasil finishing, menjadi extension dari kantor ASEAN. Setiap tahun ada 1.600 pertemuan level ASEAN. Di Indonesia disenggarakan sekitar 500-600 pertemuan. Pertemuan itu akan diselenggarakan di sana. Tinginapnya di mana? Sepanjang Sudirman Tamrin. Kelokasinya paling 15-20 menit. Artinya, akan menjadi salah satu ikon yang akan dilihat secara rutin, bukan hanya oleh warga Jakarta, tapi juga dengan komunitas internasional yang akan mengadakan pertemuan di ASEAN. Dari barat ke timur dibangun jalur Baswi. Utara dan selatan dibangun MRT secara bersamaan, tapi tidak tersambung. Kedua hal tersebut dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini menunjukkan berkarya tanpa narasi, tanpa kegasan. Saat itu, CSW sudah dibangun dan terintegrasi antara MRT dan Transjakarta. Bahkan, menjadi satu tempat paling meriah karena didesain dengan warna-warni lampu di malam hari.